Direktur Eksekutif Indonesia Halal World, Iksan Abdullah, mendorong RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law untuk menjamin kepastian hukum bagi Majelis Ulama Indonesia sebagai satu-satunya lembaga yang mengeluarkan fatwa terkait kehalalan produk. Iksan menilai hak sidang fatwa diberikan secara terbuka kepada banyak ormas dan yayasan Islam, maka berisiko umat terpecah belah dan tidak ada kepastian kehalalan suatu produk. Hal ini disampaikan Iksan usai mengadakan forum grup diskusi yang mengangkat tema RUU Cipta Lapangan Kerja Undang-Undang Jaminan Produk Halal. Apakah mengancam peran ulama dan mengabaikan kepentingan umat di Hotel T1 Jakarta pada Rabu 19 Februari tahun 2020? Melanjut, menurut Iksan, Omnibus Law RUU yang menyerahkan wewenang jaminan produk halal kepada masing-masing ormas keagamaan justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum dan menggaguh iklim investasi. Ormas-mas Islam untuk berfatwa terhadap produk halal, maka akan menimbulkan ketidakpastian hukum. Kemudian yang berikut adalah, seluruh jangkir ini melanggar syarikat tangga, karena berarti memberikan hak kepada orang perorangan untuk menyatakan sesuatu halal dan haram. Padahal halal dan haram itu adalah hukum, hukum agama. Yang terakhir, mengapa ini harus MUG? Nah, tadi disampaikan kita tidak mengenal mufti single atau mufti orang perorangan. Diketahui bahwa pemerintah telah menyerahkan draft RUU Omnibus Law tentang cipta kerja ke DPR dalam draft yang beredar sebelumnya. RUU ini menghapus jaminan produk halal. Di draft resmi, yang sudah diserahkan ke DPR, jaminan produk halal tetap ada, namun standarnya diturunkan dari semula harus berdasarkan patwa MUI, kini bahkan bisa berdasarkan pernyataan pengusaha pemilik produk. Format RUU Omnibus Law disusun berdasarkan revisi atas 79 undang-undang yang sudah ada. Ada ketentuan undang-undang yang dihapus, diedit atau ditambahkan dari 79 undang-undang di Omnibus Law cipta kerja. Ketentuan soal halal diatur dalam pasal 49 RUU Cipta Kerja. Pasal ini berisi revisi atas beberapa pasal di RUU jaminan produk halal. Di antaranya menghapus angka 10, pasal 49 RUU Cipta Kerja, di mana MUI tidak lagi mempunyai kewenangan tunggal dalam menetapkan produk halal. Dari Jakarta, Muhammad Sentra melaporkan untuk TVMD.